Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 13. Bertobatlah. Ada beberapa orang yang hadir pada saat mereka menceritakan kepada Yesus tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab, Apakah kamu mengira bahwa yang terjadi pada orang-orang dari wilayah Galilea itu disebabkan karena mereka lebih berdosa daripada orang-orang lain di sana? Tidak. Tetapi jika kamu sekarang tidak bertobat, kamu semua akan mati seperti mereka. Bagaimana dengan 18 orang yang mati karena tertimpa menara siluam yang runtuh? Apakah menurutmu dosa mereka lebih besar daripada orang lain di kota Yerusalem? Tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat sekarang, kamu semua juga akan mati seperti mereka. Pohon yang tidak berguna. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Seseorang mempunyai sebatang pohon arah yang ia tanam di kebunnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Maka ia berkata kepada tukang kebunnya, Sudah tiga tahun aku datang dan mencari buah dari pohon ini, tetapi aku belum pernah menemukan satupun. Tebang saja pohon itu. Mengapa harus menyianyikan tanah untuk pohon itu? Tetapi tukang kebun itu menjawab, Tuhan, berikanlah pohon itu kesempatan satu tahun lagi untuk berbuah. Biarlah aku menggali tanah di sekitarnya dan memberinya pupuk. Mungkin pohon itu akan menghasilkan buah tahun depan. Jika pohon itu tetap tidak berbuah, Tuhan bisa menyuruhku menebangnya. Yesus menyembuhkan seorang perempuan pada hari sabat. Pada suatu hari sabat, Yesus mengajar di salah satu rumah ibadah orang Yahudi. Di sana ada seorang perempuan yang kerasukan roh jahat, sehingga membuatnya sakit selama delapan belas tahun. Punggungnya bungkuk, sehingga ia tidak dapat berdiri tegak. Ketika Yesus melihat ibu itu, Ia memanggilnya, Ibu, kamu sudah dibebaskan dari penyakitmu. Yesus meletakkan tangannya pada ibu itu, dan seketika itu juga, ibu itu dapat berdiri tegak, dan ibu itu mulai memuji Allah. Tetapi, pemimpin rumah ibadah itu marah, karena Yesus menyembuhkan pada hari sabat. Ia berkata kepada orang banyak, Ada enam hari untuk orang bekerja. Datanglah untuk disembuhkan pada hari-hari itu. Jangan datang untuk disembuhkan pada hari sabat. Tuhan menjawab, Hai kalian orang-orang menafik, bukankah setiap hari kamu melepaskan sapi atau keledaimu dan membawa mereka untuk minum, bahkan juga pada hari sabat? Sedangkan ibu yang aku sembuhkan ini adalah seorang keturunan Abraham, dan setan telah mengikatnya selama delapan belas tahun. Apakah salah jika ia dibebaskan pada hari sabat? Mendengar perkataan Yesus, Semua orang yang tidak setuju dengannya menjadi malu, dan semua orang bersuka cita karena perbuatan-perbuatan mulia yang dilakukannya. Seperti apa kerajaan Allah itu? Lalu Yesus berkata, Seperti apakah kerajaan Allah itu? Dengan apakah dapat keumpamakan? Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Seseorang menanam biji sesawi di kebunnya. Lalu biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung membuat sarang pada dahan-dahannya. Yesus berkata lagi, Dengan apalagi kerajaan Allah dapat keumpamakan? Kerajaan Allah itu seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tiga sukat adonan tepung untuk membuat roti. Ragi itu membuat seluruh adonan mengembang. Pintu yang sempit Yesus mengajar di setiap kota dan desa sambil terus berjalan menuju kota Yerusalem. Dalam perjalanannya, seseorang bertanya, Tuhan, apakah orang yang diselamatkan hanya sedikit? Yesus menjawab, Pintu menuju surga itu sempit. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu itu. Banyak orang ingin masuk ke sana, tetapi mereka tidak dapat masuk. Ketika Tuhan rumah sudah menutup pintu rumahnya, sementara kamu masih berdiri di luar, kamu dapat mengetuk pintu sambil berkata, Tuhan, tolong bukakan pintu bagi kami. Tetapi ia akan menjawab, Aku tidak mengenalmu. Dari manakah kamu berasal? Maka kamu akan menjawab, Kami telah makan dan minum bersama engkau, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan menjawab, Aku tidak mengenalmu, dan tidak tahu dari mana kamu berasal. Pergilah dari hadapanku. Kalian semua adalah orang-orang yang berbuat jahat. Kamu akan melihat Abraham, Isaac, dan Yaakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu akan ditinggalkan di luar. Di sana, kamu akan menangis dan mengertakkan kiki. Orang-orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Mereka akan duduk di perjamuan kerajaan Allah. Ketahuilah, orang-orang yang mempunyai kedudukan paling rendah, akan menerima kedudukan paling tinggi dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang yang mempunyai kedudukan paling tinggi, nantinya akan menerima kedudukan paling rendah di dalam kerajaan Allah. Yesus akan mati di Yerusalem. Saat itu, beberapa orang farisi datang kepada Yesus, dan berkata, Pergilah dari sini dan tinggalkan tempat ini. Herodes ingin membunuhmu. Yesus menjawab, Pergilah dan katakan kepada si rubah itu, Hari ini dan besok, aku akan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Pekerjaanku akan selesai pada hari yang ketiga. Setelah itu, aku harus melanjutkan perjalananku hari ini dan besok dan lusa, karena tidak mungkin seorang nabi mati di luar kota Yerusalem. Oh, Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus Allah. Berapa sering aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang, rumahmu akan ditinggalkan kosong. Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai tiba waktunya kamu berkata, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Terima kasih telah menonton!